Baitullah atau Ka'bah itu sudah ada sebelum datangnya Nabi Allah Adam alaihissoratu wassalam ke alam buka bumi ini dan betapa ibadah adalah sesuatu yang sangat penting bagi kebutuhan manusia saya ulangi ya, ibadah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sampai Allah siapin tempat ibadahnya dulu sebelum yang lain anehnya banyak manusia banyak yang mendahulukan perkara-perkara yang penting tapi meninggalkan perkara yang jauh lebih penting jadi ibadah itu perkara yang paling penting paling mendasar paling dibutuhkan makanya Allah siapin tempat ibadahnya dulu sebelum manusia datang subhanallah Allah siapin kiblatnya dulu sebelum manusia ini berkembang banyak kemana-mana tinggal kiblatnya ini bikinin dulu subhanallah salah satu bukti bahwa ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa karangan makhluk itu ta'bah itu kalau dihitung jaraknya persis di tengah-tengah bumi subhanallah jadi para hadirin dan hadirat kita kalau tiba-tiba kita gak punya fullus buat kebutuhan itu kan pusing tiba-tiba kita membutuhkan sesuatu gak ada kan pusing maksudnya sama ibadah itu kita lebih gak enak lagi kita hidup kalau kita gak ibadah jadi tanamkanlah ke dalam hati kita semua bahwa ibadah itu kebutuhan paling penting saya saya ibadah kepada Allah saya butuh ibadah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq hidayah kepada kita orang akhirus zaman ini banyak ketakutan masalah rezeki kasihan banyak sekarang susah rezeki susah ini naik ini ketakutan rezeki dari siapa? dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kau tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas shita'i wassaif fal ya'budu rabba hadha'l bayt alladhi adhamahum min ju'u' wa'amanahum min khawf kita baca ayat ujungnya alladhi adhamahum min ju'u' yang memberikan makan siapa yang memberikan makan di saat rapah siapa ya Allah siapa ya Allah yang memberikan makan di saat lapar siapa ya Allah sebut nama Tuhanmu, sebut nama pencipta kita, siapa yang memberi makan di saat lapar? Allah Jalla Jalla'ala. Manusia itu butuh dua kalau hidupnya mau senang. Satu, dia butuh Rizki. Tapi kalau dia ada Rizki, tapi posisinya nggak aman. Tenang nggak? Rizki ada nih, tapi nggak aman. Tenang nggak? Posisi aman nih, tapi Rizki nggak ada? Nggak juga. Jadi ini dua nih. Rizki ya, men? Rizki itu banyak. Pengertian Rizki itu bisa. Harta, jodoh, itu Rizki. Aman. Ada Rizki ada aman. Ada Rizki ada, mudah berdua. Kalau mudah berdua-duanya, ayatnya di sebelumnya tuh, itu kuncinya tuh. Faliya'abudu Rabbah. Satu. Sembah Allah. Pemilik Ka'bah. Sembah Allah. Faliya'abudu Rabbah. Rizki tidak putus, keamanan dijamin. Selama itu menyembah Allah. Yang benar menyembah. Dan saya pernah sampaikan hadis suruh Kudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya bena Adam. Kholaktuka lil'ibadah falatala'ab. Wa kusamtu laka rizkoka falatata'ab. Eh manusia. Aku ciptakan kamu buat ibadah. Jangan main-main ibadahnya. Aku ciptakan kamu buat ibadah. Jangan main-main. Sampai. Yang pertama kali dibangun tuh rumah buat ibadahnya manusia. Sebelum rumah buat tinggalnya. Sebelum perkampungannya. Rumah buat ibadah. Yang pertama dibangun sama Allah. Karena menunjukkan bahwa inti kebutuhan manusia itu ibadah kepada Allah. Aku ciptakan kamu untuk beribadah kepada aku. Kata Allah. Jangan main-main ibadahnya. Wa kusamtu laka rizkoka falatata'ab. Aku sudah bagikan rizki untukmu. Artinya. Wa kusamtu laka. Aku sudah jamin. Rizki untukmu. Jangan susah payah. Ibadah serius? Rizki gak susah payah. Al-Syikh Sa'rawi seorang ulama besar dari Mesir. Beliau menerangkan. Dia kalau pengen tahu ma'anal hadis dari ulama kan. Ma'na falatata'ab. Jangan susah payah. Kata Syekh Sa'rawi. Bukan. Jangan susah payah. Badan. Bukan. Itu wajar. Ente nyari. Fulus. Sampai keluar pagi. Keluar. Pulang sore. Capek. Badan. Begel-begel. Itu biasa. Maksudnya falatata'ab. Jangan susah payah pikiran. Jangan susah payah apa ya? Pikiran. Itu katanya Syekh Sa'rawi. Jadi salah satu keberuntungan orang yang kuat ibadahnya itu. Soal rezeki dia nggak susah payah di sini. Dia cuma bergerak aja tugasnya. Sayyidah Hajar. R.A. Waktu di Mekah. Berusaha menjemput rizkinya. Dari sofa ke marwah. Marwah ke sofa ke sofa. Sofa sampai tujuh kali. Badannya memang. Bergerak. Dan lelah perjalanan itu. Tapi. Tidak lelah ini. Ini tidak. Itu yang membedakan. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati